Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Zaman sekalian yang dimulakan Allah Dalam waktu yang sangat singkat ini Hanya dalam waktu beberapa menit saja Bismillahirrahmanirrahim Zaman sekalian Sadar gak kalau hari ini kita lagi diganggu dulu akidah kita Sadar gak? Kenapa sadarnya coba? Jangan sadar-sadar aja Sadar gak? Sadar ya? Hari ini lagi diganggu Dan kita ini lagi masa puncaknya mereka panen Yang dimaksud mereka siapa? Iya pasti Tapi orangnya siapa? Orangnya siapa? Mereka sedang panen Kenapa panen? Karena setelah 40 tahun Mereka berhasil meracuni akidah kita Setelah 40 tahun Mereka berhasil merusak akidah kita Dan huapil khusus anak-anak kita Saya gak? Mari kita lihat Ini ada dalam pelajaran anak-anak kita SD, SMP, SMA Kurikulumnya kayak begini Mohon maaf kalau suara saya kayak begini Emang bukan emosi Emang begini orangnya Mohon maaf banget Yang belah sana kalau gak kelihatan Lalu ente sampein ke anak-anak ente Bahwa Allah tidak pernah turunkan Taurat Buat orang Yahudi Dan Allah tidak pernah turunkan Injil Untuk kematan serani Enggak, ini gak marah sama ente beneran Jangan sekalian Kan di telinga anak-anak kita Kerap nih Allah punya Dulu pernah kirimkan Taurat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Coba ini ada soal Kurikulum SD, SMP, SMA Anak-anak ente Ntar ente tanya di rumahnya Di rumah ente tanya sama anak-anak Nak Jawab Soal nomor ini nak Satu Allah subhanahu wa ta'ala Pernah turunkan Taurat Taurat Kepada Nabi Musa Untuk umat beragama Apa nak? A Yahudi B Nasrani C Islam D Ateis Kurikulum anak-anak kita ini Jawabannya yang betul itu A Yahudi Yahudi Soal nomor dua Nak Jawab nak Allah subhanahu wa ta'ala Pernah menurunkan kitab Injil Kepada Nabi Isa Alisalam Untuk umat beragama A Yahudi B Nasrani C Islam D Pelekek Ya kan kalau soal suka-suka gue Ini aneh ngomong begini Ini gak keberatan kan Mam Imam Maaf Bahasanya begini ya Aneh orang ketahui Aneh orang kebon kacang Peanut garden Kebon kacang Brotherland Brotherland Kebon kacang Jadi Gak bisa disuruh Sering tuh Jamah protes Ustadz kalau bicara yang ini Ustadz yang apa Seperti bahasa begini Oh udah panggil aja yang lain Kalau gue begini deh Begini Maksudnya emang bahasanya kayak begini Dan mobil khusus kepada panitia Amin panitia Ini minta maaf yang sebesar-besarnya Kita rancang udah dua bulan lalu Tiga bulan lalu Ampe Ampe setahun Ampe setengah tahun yang lalu Baru sekarang Baru sekarang pas ada jadwal yang pas Buat kita semua ya Baik Ampe mana tadi Ampe betawi Ya Ya Begitulah Ya Ya Orang betawi Jadi begini bahasanya Nyablak Mohon maaf ya Emang harus begini Biar kita bisa denger gitu ya Asli dari kebon kacang Bon jeruk Dulu tempat mainnya Dimari nih Jangan-jangan Tanah dulu punya gue nih Jangan-jangan Belum melunas gitu ya Pasti jawabannya Nasrani katanya anaknya Betul Padahal Jahat gak kayak begini Jahat Makanya saya bilang Ini anak kita Lagi diganggu akidahnya Kalau ente mah Udah banyak kajian Jadi akhirnya Bisa Oh meluruskan Kalau anak-anak kita ini Bagaimana Saya sering diundang kajian Oleh mereka-mereka Yang berkata liberal Kalau mereka-mereka Yang berkata Banyaklah gak usah disebut Universitasnya Nanti udah tau lah siapa Dedengkot-dedengkot Biangkerok-biangkeroknya Nanti udah tau Coba Mereka sedang mengadakan apa Seminar tentang agama Samawi Pernah denger agama Samawi Agama Samawi yaitu Tuh Lo fitnah Allah loh Oh iya pernah dengar ya Nggak tanggung-tanggung Allah di fitnah Yang ketiga Allah pernah turunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk umat beragama A. Nasrani B. Yahudi C. Islam D. Atis Islam Oh jadi Musa Yang bawa Yahudi Isa Bawa Nasrani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bawa Islam Oh Beginikah? Begini? Kalau enggak Begini salah Betul enggak? Kurikulum kita Ngajarinnya begini Bener? Ini direkam nih Direkam Bilangin Amat presiden Sekalian Bilangin Amat presiden Suruh cari menteri Pendidikan Yang bener Loh Senokur-kuranya Ini teori ini Buya Hamka Tahun 1963 Pernah teriak Bahwa ini Enggak bener Ini kalau di total Bilangan matematika Ini kalau di total Ini berarti Namanya Agama Samawi Yaitu Yahudi Nasrani Islam Samawi Dari Sama Langit Agama dari langit Yahudi dari langit Yahudi dari langit Allah turunkan Yahudi Jawab loh Eh jawab Biar mencari menteri Yang benar gitu loh Maksudnya apa ini Sadaraku Maksudnya apa Saya bersumpah Demi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menurunkan Agama Yahudi Demi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah turunkan Agama Nasrani Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah turunkan Agama apapun Apalagi siyah Ya apalagi siyah gitu kan Yang tua aja kagak Apalagi yang muda Baru kemarin gitu kan Nah Makanya akhirnya Musa Isa Muhammad S.A.W Ini disebut Agama-agama Ibrahimi Agama Ibrahimi Itu adalah Agama Samawi Sehingga ketika ditanya Ketika ditanya Nanti yang disana Nggak bisa lihat tulisan aneh kan Ada Oh Jangan suutun Nanti makanya Gitu ya Udah lihat kemarin Lihat lagi Ya Akhirnya apa yang terjadi Apa agama Ibrahim Jawabannya apaan Oh Ibrahim agamanya Tauhid Ibrahim agamanya Tauhid Apa agama Ibrahim Ibrahim agamanya Agamanya Hanif Tuh Ya Akhirnya apaan Kaburlah Tauhid Anak-anak kita Kemana anak-anak kita Tauhidnya coba Nggak jelas Ibrahim dibilang Agamanya Hanif Makar KTPM Nggak ada Agama Hanif Nggak ada Agama Tauhid Nggak ada Pakai absen disini Terus Ntar ditukar Makan gitu Gue juga mau Gue belum absen Belum absen Ntar begitu Nggak absen Nggak dapat makan siang lagi Sudara ku Lihat ke depan Ini celaka Ini Masya Allah Ini dahsyat Dajalnya tuh dahsyat sekali Halus banget mainnya Halus Halus Halusnya Sampai kita merasa Kayaknya Nggak apape Tapi lihat dampaknya Kepada anak-anak kita Anak-anak kita Menyangka Islam Agama paling belakang Diturunkan Lihat Akhirnya apa Dalam timeline Of Abrahamic religions Ngerti nggak loh Nggak bisa Cuma sekali Gue nggak lupa Ngomong apa tadi Ya Dalam timeline Abrahamic religions Itu kelihatan tuh Akhirnya Lihat timelinenya Lihat timelinenya Ini kita gambar Biar cepat aja Set Set Gitu ya Ini 930 BC Mulainya Mulainya Kalau yang benar Lalu kemudian Tap 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 Ini 325 Century Nggak usah Masehi Lalu kemudian Barulah mulai Muncul Ini Ini ditulis 610 Ini SM Inilah yang disebut Agama Agama Samawi Lihat Anak kita Apa di pikiran Anak kita Oh Sama aja ya Dari Tuhan Semuanya Yaudah Kalau begitu Islam repot Apalagi Wuduknya Apalagi Solatnya Yaudah Yang seminggu Sekali aja Itu juga Kalau ingat Coba Sedaraku Orang-orang Yang pindah Agama Orang-orang Yang pindah Agama Diawali Karena ini Oh Semuanya Sama aja Semuanya Dari Tuhan Kembalinya Kepada Tuhan Sama aja Lihat Akhirnya apa Islam pernah 98% Di Indonesia Islam pernah 98% Di Indonesia Pada awal Masa Soekarno Menjelang Soeharto Pas Soeharto Kemudian 95% Kita masih ingat Diumumkan 95% Zaman Pak Harto Pak Harto turun 90% Dengan keberhasilan KB KB hebat Telah Mensedikitkan Jumlah umat Islam Yang masih Pakai KB Tobat Beneran Karena orang lain Gak mau pakai Sehingga jumlahnya banyak Jangan Sikat Ya sikat Ya Allah Ya gak Bikin bangga Rasulullah Dengan anak-anak Yang banyak Hajar Lalu kemudian Soeharto turun SBY Sekarang berapa tinggal 83% 83% Dia udah berani Kayak begitu Kita tinggal 83% Dia udah berani Kayak begitu Nah kalau 10 tahun lagi Beraninya kayak apa 83% aja Ente gak bisa Pilih Gubernur Islam Dengar Bener gak Gak bisa Kita punya Gubernur Islam Oh sekarang Ntar lihat 2017 Insya Allah Kita punya Gubernur yang Muslim Amin Ya Allah Oke Teman-teman sekalian Yang dimuliakan Allah Yaitu hak ente Walaupun kita doakan Semoga ente kembali Ke jalan yang benar Sahabatku sekalian Ini Mesti kita lurusin Jadilah pejuang-pejuang Yang meluruskan peradaban Jadilah pejuang-pejuang Yang tidak perlu turun ke jalan Jadilah pejuang-pejuang Yang tidak perlu menggunakan golok Senjata Pentungan Enggak perlu Jadilah sejarawan Jadilah ahli peradaban Dengan hanya memencet tombol Luruskan peradaban Sebarkan ini Insya Allah Dalam waktu singkat Kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Sahabatku sekalian Yang menjadi tolok ukur Sekarang ini adalah Nih Dialah Ibrahim Tokoh yang sangat dihormati Oleh semua orang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah titahkan beliau Ini jailu kali nasi imaman Al-Baqarah 124 Mari saya tulis sekarang Bismillahirrahmanirrahim Siapa dia? Dia Tokoh luar biasa Tokoh yang sangat dihormati Digandrungi oleh semua orang Karena titah Allah Wa izib tala Ibrahim Abikali mati fatah mahunna Kala berfirman Allah Ini jailu kali nasi imaman Maka Allah telah memutuskan Aku telah menjadikan kau Ibrahim Bagi lintas bagi semua manusia Ibrahim Maka kita lihat sekarang Teman-teman sekalian Kalau Allah sudah titahkan begitu Jadi gak? Jadi Ibrahim bagi Yahudi Abram Abun Abun Bapak Dalam bahasa Ibrani Ram Itu kasih Ya Bapak yang penuh kasih Bapak yang penyayang Kalau kita kasih Kasrah Harpujarin jadi apa? Ibrahim Orangnya same Dia-dia juga Yahudi memanggilnya Abraham Bapak kasih sayang Nasrani memanggilnya Abraham Bapak kasih sayang Islam memanggilnya Ibrahim Bapak Rahim Yang penuh kasih sayang Hindu memanggilnya apa? Brahman Dewa memanggilnya apa? Buddha-Buddha Brahmana Dipanggil dewa Orangnya sama diri juga Orang tanah bang Manggilnya Boim Ya Saya bukan bercanda Ya tuh aja saya serius Saya mau cerita kepada Antum Berbagai macam bahasa Memanggilnya Ya Yang nanti Antum Di akhir sesi Akan memahami Oh itu sebabnya Kenapa? Karena orangnya sama Dia-dia juga Gitu loh Maka kita berusaha Menyelami dari sisi Berbagai macam bahasa Tergantung waktunya Allah sendiri Mengajarkan begitu Allah menyebut Nama Nabi kita Ahmad Dalam lisan Isa Karena Isa Manggil Nabi kita Ahmad Dan Isa Dalam Injil pun Ahmad Injil Barnabas 96 Ayat 98 Itu disebut Ahmad Surat Ayat yang ke 6 Allah menyebutnya Ahmad Ini cuma tiga hurufnya Kalau dicari akar Kalau dicari akar katanya Kesemit Seatas Semua Hak Mimdal Bahasa Ibrani Hebru Hebru Semua Hak Mimdal Ya Hak Mimdal Kasih alep depannya Ahmad Hilangin alepnya Kasih sukun Ujungnya Hamdud Hamdud itu Dalam bahasa Ibrani Muhammad Dalam bahasa Islam Gitu Ya Baik Dialah Ibrahim Karena dia Allah katakan Ini Jailu Kalinasi Imaman Maka Ibrahim menjadi tokoh sentral Ibrahim sendiri Lahir di desa Ur Babylonia Tahun 1978 Sebelum Masehi Desanya Desa Ur Tau Ur Desa Ur Nama desanya Ur Nama kotanya Babylonia Nama negaranya Mesopotamia Tau Babylonia Mana Babylonia Tau Cideng Cideng Turun ke bawah Belok kiri Kemasuk tol Keluar Babylon Sama kan Babylon 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 Sama Irak Allahu Akbar Irak Karena Ibrahim Tulen orang Arab Ibrahim asli Arab Tulen Jadi disebut Bangsa Arab itu dari awal mulanya itu Ibrahim Kenapa enggak Kenapa enggak Nuh Kenapa enggak Hud Kenapa enggak Saleh Kenapa enggak Lut Kenapa enggak Adam Ada enam nabi yang wafat sebelum Ibrahim Adam Adam, Idris, Nuh, Hud Saleh, dan Lut Ini enam wafat sebelum Ibrahim Kenapa enggak mereka yang dijadikan Ayo Kenapa enggak Nuh Kenapa enggak Adam Kenapa Maunya Allah Kejebak 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 Itulah orang sekarang Suka Ngerikayasa pikiran Melawan Apa ya Karena ini Karena ini Suka begitu Akhirnya apaan Quran dicocok-cocokkan Dengan masalah sekarang Oh kalau enggak cocok Disingkirkan Qurannya Ini Allah dikasih Allah disindir nih Ya kadul barku Ya kutafu nasarahum Kulama adha ala masyafi Ya kaya kilat menyambar itu Kalau kilat menyambar terang Nah gue jalan Kalau kilatnya enggak Gue diem Itu maksudnya Kalau kurang cocok Nah gue ikutin Enggak Gue enggak ikutin Gitu Udah tahu Allah bilang Milih pemimpin itu Islam Cocok ikutin Kenapa pakai satu lagi ya Oh enggak cocok ini Maksudnya bukan itu Maksudnya Didekayasa Sampai mengatakan Itu kan pemimpin keluarga Palelo Iya Saya kalau diskusi sama mereka Bilang Palelo Selesai Iya dong Kenapa ya babi haram Ya Allah perintahkan haram Dulu kita bilang Mengandung cacing pita Rebus aja 120 derajat Siram aja sama alkohol Mati tuh cacing pita Jadi halal gitu Kagak Karena babi jorok Eh hewan mana yang enggak jorok Kalau main jorok-jorok kan Ikan lele tuh Cemplung 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 Ikan mas Makan tokai Gimana enggak jorok makan tokai Jadi jangan pakai akal gitu loh Kalau Allah sudah bilang haram Ya haram titik gitu loh Ya Karena dia makan kotorannya sendiri lah Ayam Ngerek-ngerek Ada kotorannya sendiri dimakan Kalau bentuknya aneh Iya kan Hewan mana yang enggak jorok Sudaraku Ya Ya udah titik begitu Wah Ustadz kok Menghalangi ilmu pengetahuan Jangan elu maksud saya yang bahas Biar mereka Gitu loh Jangan elu yang bahas Kecuali kalau elu Anak IPB Anak Kedokteran hewan Bahas gitu Kenapa Itu bagian dia gitu loh Serahkan kepada ahlinya Ini anak Apa ya Anak baru Bukan anak urusan teknik Bukan anak urusan apa ya Ngebahasnya soal babi Melulu gitu ya Mentang-mentang mirip sama mukanya Ya Allah Saya habis kesel nih Kenapa ya Karena ada barusan orang Sekeliling Yang mengatakan bahwa Babi itu bisa aja halal Gitu loh Makanya lagi Mengkelap gue nih Orang-orang bertahun Bila lagi mengkelap gue nih Jangan dianggap Barusan ngomongan Lagi gahar gitu ya Baik Saudaraku sekalian Yang dimulakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ibrahim agamanya apa Coba Ibrahim agamanya apa Demi Allah Tauhid itu Sifat Islam Yang mengesahkan Allah Bukan nama agama Hanif itu Sifat Islam yang lurus Bukan nama agama Sedangkan Ibrahim Udah disebut oleh Allah Muslim Suratul Hajj Ayat yang ke-78 Milati abikum Ibrahim Wahuwa sammakumul muslimina Min qabal Ikutin agama bapak kalian itu Ibrahim Wahuwa sammakumul muslimina Min qabal Huwanya Ibrahim Allah Wahuwa Allah Sammakumul Telah menyebut kalian Wahu Ibrahim juga Wahuwa sammakumul muslimina Min qabal Dan dia Allah Telah menyebut kalian Orang muslim Sejak dahulu Jadi ini Ibrahim Ini imam Ibrahim itu muslim Tuh Ibrahim itu imam Ibrahim itu muslim Tuh Yalah Ibrahim Lalu kenapa kita katakan Hanif Allah udah tau Pasti kalian akan bertanya Pasti kalian akan bertanya Dalam Al-Baqarah 140 Allah udah tau Kenapa ya Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi Orang Nasrani Mengklaim Ibrahim itu Nasrani Allah tanya Am takuluna Apakah kalian mengatakan Ibrahim Ismail Ishaq Wa Yaakub Wal Asbad Dan seluruh anak cucunya itu Kanuhu dan Ada yang Yahudi Au Nasaroh Ada yang Nasrani Aantum alamu amillah Lu yang lebih tau Itu Allah katanya Sampai Allah bilang begitu Itu pertanyaan Yang tidak membutuhkan jawaban Sebenarnya Kenapa? Karena kalau kita buka lagi Dalam surat 3 Ayat yang ke 67 Allah katakan apa? Makana Ibrahimu Yahudian Wala Nasranian Walakinkana Hanifan Muslimah Wa makanan Tidaklah Yahudi itu Tidaklah Ibrahim itu Yahudi Atau Nasrani Akan tapi dia Seorang yang Muslim Muslim Titik Masih ada yang ragu Apa agama Ibrahim Di ruangan ini? Sampaikan pada anak-anakmu Sampaikan kepada Pak Guru Sampaikan pada Bu Guru Ya Sampaikan Pak Bu Jangan ajarin Anak saya Agama Ibrahim itu Hanif Jangan ajarin Agama Musa itu Yahudi Ibu ngerti gak? Gituin Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti gak? Musa hidup Tahun 1420 Sebelum Masehi Ibu Dan Yahudi baru muncul Tahun 930 Sebelum Masehi 400 tahun Setelah Musa wafat Baru muncul Yahudi Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada Anak saya Isa itu Kristen ya Bu Atau Nasrani ya Isa wafat Tahun 33 Masehi Dan Nasrani baru muncul Tahun 325 300 tahun setelah Isa wafat Baru muncul Nasrani Lantas Ibu mau ngajarin Agama Islam Dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Betul salah? Betul Subhanallah Masih ada di depan Kutulis Masih ada Milati abikum Ibrahim Wahua sammakumul muslimina min qabal Ikuti ayahmu Ibrahim Wahua dia Allah Sammakumul muslimina min qabal Dan dia Allah telah menyebut kalian Agama Islam Orang muslim Sejak dahulu Dan itu wasiat Ibrahim Sekali lagi Ayat terakhir Ini mau kemana? Oh menuduk sini Silahkan Al-Baqarah 132 Ini ayat terakhir Dengerin Kalau masih mengatakan Ibrahim Itu Islam Apa namanya? Bukan Islam Dengerin Hey anakku Allah telah menentukan Menetapkan Memilihkan Memutuskan Bagi kalian ini agama Jangan kau mati Melainkan dalam keadaan Islam Jadi Islam Dibawa oleh Nabi Muhammad Benar salah? Benar salah? Benar salah? Lo tau gak? Ada penceramah namanya Eca Tau? Eca pede Islam itu Tidak dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Islam itu Mutlak Indallah Nabi Muhammad Melanjutkan Islamnya Yang dibawa oleh Nabi Isa Dan menyempurnakan Risalahnya Nabi Isa Melanjutkan Risalah Nabi Yahya Dan menyempurnakan Di masa Isa Nabi Yahya Melanjutkan Risalah Zakaria Nabi Zakaria Melanjutkan Risalah Daud Sulaiman Sulaiman Melanjutkan Risalah Daud Daud Melanjutkan Risalah Sakaria Musa Kemudian Daud Melanjutkan Risalah Talud Taud Melanjutkan Risalah Musa Suaib Yusuf Melanjutkan Risalah Yakub Yakub Melanjutkan Risalah Ishaq Ishaq Melanjutkan Risalah Ismail Ibrahim Melanjutkan Risalah Musa Nuh Melanjutkan Risalah Adam Kenapa Karena Islam Tidak Pernah Diciptakan Dalam Manusia Karena In Nand In The Lahir Titik Itu Dia Jadi Jangan Bila Mengatakan Itu Masih Ada Waktu Enggak Jangan Boongin Gue 12 49 9 Bila Taufik Walhidayah Baik Saya cepat Lebih cepat Lagi Dengerin Bismillahirrahmanirrahim Dia Ibrahim Yang Tidak Pernah Beristrikan Seorang Budak Seperti Kata Sunokur Koronya Tidak Pernah Beliau Tulen Seorang Bangsawan Yang Kemudian Dia Jalan Ke Kalau Saya Gambarkan Petanya Gini Ya Kecil Aja Afrika Ini Mekah Madinah Sekarang Surya Syam Disini Ur Ur Babylonia Haran Kemudian Sodom Gomorrah Yerusalem Jericho Hebron Ya Begitu Aja Disini Desa Ur Beliau Merantau Abraham Jurni Sampai Terus Kebawah Di Haran Sahabatku Sekalian Musa Ini Yang Gue Tulis Tadi Semua Allah Gue Lupa Lagi Ji Tuh Ada Ayatnya Lagi Masya Allah Tuh Kan Timelang Abrahamic Religions Reset Aja Lo Oke Sampai Disini Klop Sama Yang Saya Tulis Jadi Selihat Di Atas Ur Babylonia Haran Lihat Di bawah Terus Maka Ketika Ibrahim Menghancurkan patung Raja Mesopotamia Saya bawa Ini versi Internasional Bukan Abraha Bukan Namrud Namrud Versi Islam Versi Yahudi Nasrani Enggak Kenal Versi Sejarawan Enggak Kenal Dia Mengkenalnya Raja Mesopotamia Dan dia Mengenal Abraham Saya Bawa Dalam Versi Itu Dulu Enggak Pake Ayat Dulu Ayatnya Disimpen Dulu Oke Sepakat Sepakat Baik Abraham Versi Nasional Internasional Dia Melakukan Perjalanan Maka dia Melakukan Perjalanan Lihat Haran Maka Tibalah Dia Di sebuah Desa Yang namanya Ebra Ebra Di desa Ebra Ini Abraham Berjumpa Dengan Seorang Cantik Sekali Namanya Sarai Versi Yahudi Sarah Versi Nasrani Sarah Versi Islam Sarah Versi Hindu Sarah Suwati Versi Buddha Siti Sarah Orang Jawa Siti Sarah Siti Sarah Kemudian Abraham Ibrahim Abraham Jatuh cinta Kepada Sarah 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 Dan kemudian Dia Menikahi Sarah Tetapi Karena Abraham Orang Arab Tidak Boleh Memiliki Tanah Di Suku Yahudi Suku Suku Bukan Agama Masih Suku Bukan Agama Nanti Tahun 930 Berubah Dari Suku Menjadi Agama Biang Keroknya Yahuda Cucuk Keturunan Dari Yudah Anak Ketiga Dari Istri Pertama Yaakub Ruben Simon Levi Anak Empat Ruben Simon Levi Yudah Anak Empat Ini Dia Yang bikin Ini Sejarah Berkata Demikian Fakta Akurat Nah Jadi Ibrahim Yang lahir Di desa Urbabilonia Ini Adalah Tokoh Yang Kemudian Melahirkan Islam Doang Keturunan Nyentar Yang Melahirkan Agama Yahudi Demikian Pula Konstantinus Nanti Yang Melahirkan Agama Nasrani Tidak 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 Ada Hubungannya Sama Isa Isa Membawa Agama Apa Islam Isa Itu Membawa Mengajak Kepada Islam Tegas Islam Disebut Oleh Allah Sof 61 Ayat Yang Ketujuh Nah Ibrahim Tidak Boleh memiliki Tanah Di Yahudi Ini Urusan Tanah Amah Yahudi Dan Arab Dimulai Pada Tahun 1978 Sebelum Masihi Dan Sampai 2016 Belum Selesai Iya kan Karena Yahudi Orang Karena Ibrahim Orang Arab Tidak Boleh Memiliki Tanah Di Yahudi Karena Itu Dia Harus Membeli Maka Ibrahim Membeli Dengan Uang 500 Sekel 500 Sekel Inilah Yang Dikeluarkan Oleh Ibrahim Untuk Memiliki Tanah Maka Disana Sampai Sekarang Ada Desanya Desa Ebra Sekarang Disebut Hebron Ada Sebuah Tempat Itu Tanah Milik Pak Ibrahim Karena Itu Disana Disebut Masjid Wilayahnya Ibrahimi Dalam Bahasa Ibrani Itu Miliknya Pak Ibrahim Ibrahimi Dikasih Huruf I Di belakangnya Menunjukkan Kepemilikan Kalau Arab Li Gitu ya Nanti Namanya Siapa Tohai Raffi'i Rafi'i Gak Gak Asik Lo Bastian Bastiani Yahudi Lo Pas Banget Bastiani Milik Pak Bastian Atau Keluarga Pak Bastian Gitu Ya Saya Haikal Haikali Miliknya Pak Haikal Enak Lo Haikali Pas Banget Baik Ya Tohai Yang Paling Parah Jik Ya Kalian Yang Dimuliakan Allah Dialah Ibrahim Yang Lihat Kata Allah Lihat Udah Bertaburan Ini Kalau Saya Panjang Ini Ampe Ke Bawah Ampe Ke Belakang Ampe Kesono Gak Kelar Bukti Buktinya Gitu Gak Kelar Ini Baru Sekilas Yang Terintas Saja Di Kepala Saudaraku Dialah Ibrahim Yang Yang Kemudian Menikahi Sarah Lalu Ibrahim Membawa Sarah Keluar Kota Ketua Keluar Kota Ebra Ebra Itu Hebron Hebron Sekarang bagian Dari Yerusalem Israel Maaf Palestine Lalu Kemudian Dia Keluar Dia Hijrah Karena Belum Punya Anak Akhirnya Dia Ketemu Dengan Seorang Raja Yang Namanya Amr Bin Amru Amr Bin Amru Dalam Hadis Tirmizi Nabi Muhammad Sallallahu Menceritakan Ibrahim Berkata Kepada Sarah Wahai Sarah Jagalah Kehormatanmu Untukku Karena Kalau Aku Katakan Kau Istriku Raja Akan Membunuhmu Dan Membunuhku Dan Tiada Lagi Orang Islam Di Muka Bumi Maka Ibrahim Ketika Ditanya Siapa Dia Ibrahim Berkata Dia Saudaraku Dia Adikku Maka Raja Mengambil Sarah Sebagai Istri Dan Menghadiahkan Seorang Istri Untuk Ibrahim Yaitu Seorang Tawanan Dari Raja Ramses Satu Yang Dikudeta Oleh Raja Amr Bin Amru Anak Ini Raja Putri Raja Anak Ini Putri Raja Dia Ditawan Oleh Amr Bin Amru Dia Bukan Budak Anak Itu Bernama Hagai Kalau Kata Yahudi Hagar Kalau Kata Nasrani Hajar Kalau Hata Orang Islam Siti Hajar Tuh Kata Orang Nah Lu Tau Ini Ibnu Abbas Bertanya Ketika dia Lagi ada Di Mesir Ditanya Dia Jadilah Dialog Oleh Orang Suku Mesir Masr Gipti 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 Ratu Kami Kata Orang Gipti Ratu Kami Dulu Diambil Oleh Amr Bin Amru Sebagai Tawanan Dan Dialah Yang Dihadihkan Kepada Ibrahim Yang Kemudian Melahirkan Ismail Yang Kemudian Melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Bersabda Kami Para Nabi Tidak Pernah Punya Keturunan Ke Atas Budak Ataupun Masya Allah Ini Apa-apaan Dikatakan Budak Keriting Rambutnya Hitam Kulitnya Itu Bitnya Houston Gila Yahudi Kerjaan Yahudi Jangan Percayahan Itu Rasulullah Menentang Itu Tidak Ada Rasulullah Keturunan Budak Di antara Keluarga Rasulullah Tidak Ada Allah Tidak Menjadikan Para Nabi Dari Keturunan Budak Tidak 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 Yahudi Ini Hadis Israel Lihat Itu Hadis Bukhari Yang saya Ceritakan Soal Ibn Abbas Ibn Abbas Ibn Abbas Yang berkata Itu Bukan Habib Bukan Ustadz Bukan Kiyai Bukan Ulama Lagi Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Cucu Rasulullah Sallallahu Ponakan Maaf Men di bawahnya Aje Abdullah bin Abbas Punya ayah Abbas Abbas itu Paman Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sepupu Jadi maaf Nah Akhirnya Ibrahim Kemudian Menikahi Hajar Dan Lahirlah Nabi Allah Ismail Ismail Dalam bahasa Ibrani Ismail Ini Ismail Tuhan Mendengar Il Dalam bahasa Ibrani Tuhan Dalam bahasa Nasrani Eli Dalam bahasa Islam Ilah Sahab Ilah Eli Sama Kalau ditulis Eli Eli Ya Ilangin Itu Il Ya Ganti lagi Tambah Haknya Dikit Ilah Artinya Semua Tuhan Ismail Itu Mendengar Dalam bahasa Ibrani Jadi Ismail Tuhan Mendengarkan Aku Lailah Nabi Ismail 18 8 1 Sebelum Masihi Lalu Kemudian Singkat Cerita Karena Udah Jam 1 Ishak Ishak Itu Bahasa Ibrani Ishak Tuhan Menggembirakan Aku 18 78 Sebelum Masihi Ishak Punya Anak Ya'ku Alias Israel Ya'ku 18 28 Sebelum Masihi Ya'ku Punya Anak 12 Ruben Simon Levi Yudha Ishak Zebulun Gad Akher Dan Naftali Yusuf Benyamin Anak 12 Ini Disebut Bani Ya'ku Alias Bani Israel Gitu Ya Ini Udah Habis Waktunya Saya Potong Rater Aja Singkat Cerita Yusuf Kemudian Jadi Bendah Rawan Mesir Yusuf Kemudian Berjaya Punya Membawa Semua Keturunan Ruben Keturunan Simon Keturunan Levi Keturunan Ishakar Zebulun Gad Semua Dibawa Yusuf Maka Mereka Jadi Satu Koloni Besar Di Bawah Pemerintahan Fir'aun Fir'aun Mulai Gelisah Karena Banyak Sekali Suku Yahudi Disana Bani Israel Apa Agama Bani Israel Apa Agama Bani Israel Islam Tulen Ya Bani Israel Sekurut Mati Allah Banyak War Kau Ma'raki Itu Ibrahim Bani Israel Semua Ya Pada Waktu Musa Islam Terjemahnya Matoha Al-Baqarah 133 Satu Lagi Tadinya Gue Nggak Menyebut Kepanjangan Al-Baqarah 133 Kata Ya'kub Mata Budu Namim Ba'di Hei Anak Anak Kata Ya'kub Apa Yang Kau Sembah Setelah Kau Mati Kau Sembah Tuhan Tuhan Ibrahim Ismail Ismail Tuhan Ibrahim Ismail Kami Semua Orang Muslim Fir'aun Ketar-ketir Maka itu Dia Merekayasa Gue Ngimpin Mau Kebakaran Panggil Ahlinujum Nah Seluruh Keturunan Bani Israel Kalau lahir Laki-laki Mesti Digitil Mesti Diabisin Mesti Dibunuh Maka Keturunannya Yang laki-laki Dibunuh Ada Satu Yang Lolos Siapa Dia Nah Itu Dia Dari Keturunan Levi Levi Punya Anak Amar Amar Punya Anak Kahit Kahit Punya Imran Musa Musa Bin Imran Lahir 1420 Sebelum Masihi Musa Ketika Musa Disakiti 5 Ayat 5 Ayat 5 5 Kenapa Sakiti Aku Nih Nih ditenggelami oleh Allah maka Al-Baqarah 246 bercerita ketika Musa wafat Allah bangkitkan Talud jadi raja Talud Talud punya anak namanya Mikhal dan Yonatan ada raksasa yang besar, Jalud ini Al-Baqarah 248 yang gak bisa dikalahkan, yang kalahkan King David kalau kata mereka, yaitu Nabi Daud alaih salam, ini Talud ini 1050 sebelum Masihi, lalu digantikan oleh David alias Daud 1010 sebelum Masihi lalu kemudian Daud wafat digantikan oleh Sulaiman Sulaiman tahun 900 970 sebelum Masihi ini singkat aja ya, udah isa udah habis Sulaiman wafat digantikan siapa? pecah dua ini sejarah umum yang berkata when King Solomon die King Solomon when King Solomon die divided kingdom of Israel karena ini Al-Baqarah 247 nih angkat dong seorang raja buat kami angkat dong seorang raja oke, Allah mengangkat Talud raja Israel pertama Allah mengangkat Daud raja Sulaiman kedua ini Quran, Quran Allah mengangkat Sulaiman hadis gak ada Quran nya walaupun Allah cerita tentang Sulaiman tapi yang menyebutkan Sulaiman raja itu hadis Bukhari ya ini Al-Baqarah 247 ini surat Al-Hijr ini surat nah, hadis Ibrahim Sulaiman berkata Nabi Muhammad berkata apa? sungguhnya Sulaiman memerintah Israel selama 40 tahun kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka pas pas banget when King Solomon die on 930 BC 930 sebelum Masihi divided kingdom of Israel maka terbagilah dua kerajaan Israel the first kingdom is Israel who take Israel is a religion and the second kingdom is Yudah who take Jewish is a new religion lahirlah agama Jewish Yahudi maaf Yahudi tahun 930 sebelum Masihi keluar dari jalur ini gitu panggil guru loh SDC SMP SMP sudah belajar lagi gitu loh dan yang bener angkat menteri pak lagian kesel gitu loh coba ini kan umum seluruh dunia ngomongnya begini kenapa cuma di Indonesia yang beda karena ngambil faktornya dari senokur keraunya itu loh biang kerok yang akan menghancurkan Islam senokur keraunya ini rekayasa dunia mah kata begini kok jelas sekali saya sampai ke Hebro kuliah Israel orang bilang bodo amat orang bilang orang sih di Saudi orang sih di Mesir orang disini gue di Israel biarin ya gak ada kuliah di tempat musuh gimana teman-teman sekalian akhir kalam ini yang mesti kita luruskan dan ini baru sebagian nanti kita cerita abis Sulaiman sampai Zakaria Zakaria di Gergaji karena ngaku Islam oleh Yahudi lalu Yahya Yahya di penggal lehernya kenapa? karena ngaku Islam oleh Yahudi lalu kemudian siapa lagi? Isa Isa ngaku Islam disalib oleh Yahudi ya kata mereka kalau kita ini versi mereka dulu lah kalau kita jelas Anisa 157 gak pernah dibunuh gak pernah disalib tapi diserupakan lalu kemudian sampai Isa menyeru kepada Islam lalu Isanya wafat lalu kemudian Herodes ngejar itu mutus Yudas Eskariot tangkep lalu kemudian turun-turun turun tahta sampai 249 lahirlah Raja di Kianus ada lagi orang yang berani ngaku Islam mereka lah the seven sleeper yang dikejar tidur di goa itulah Ashabul Khafi ketika mereka bangun mereka lihat kalimat La ilahilallah Isa Rasulullah siapa nih? siapa nih? siapa nih? oh Isa yang dulu karena lahir-lahir belum lahir gitu lalu kemudian muncullah di Kianus Raja Konstantinus bersama ibunya Ratu Helena dan penasehatnya Paulus yang muncul Masya Allah kapan-kapan kita cerita karena udah waktu ada yang bertanya gak ada terima kasih oh saya janji ini terakhir ini masih banyak ini masih panjang masih panjang masih panjang masih panjang masih panjang ini ya tolong saksikan film ini pak dua menit film ini nonton duduk ente nonton dua menit dua menit ini yang ngomong asli tulen orang Yahudi terima kasih is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact in Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus then of course what they are doing they are saying something which is not true or in fact they don't know that all these figures are basically Muslim figures. In fact, since the creation of the world there is only one religion and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon and that's the place where the Temple of Solomon stood a true Muslim would tell you, yes, absolutely right but don't forget that Solomon was a Muslim and David was a Muslim and Abraham was a Muslim and Isaac was a Muslim and Jesus was a Muslim. and this is what I mean by the Islamization of history and you can understand that through Islamization of history you've got Islamization of geography anywhere which was connected with these people or with these prophets which were all Muslims becomes a Muslim territory and therefore when Islam was not in that area before Muhammad came to it but it should have been there in that area I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East which are now Muslim parts any place like this had to be freed not to be conquered had to be liberated so Islam appeared in history in the time of Muhammad or reappeared in history from their point of view reappeared in history as a liberator and therefore there is no Islamic occupation if somebody occupied anything it would be always somebody else not the Muslims so there is no Islamic occupation there is only Islamic liberation Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and therefore there is no Islamic occupation 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 Terima kasih.